Intro Dipersembahkan oleh Intro Hai Gadget Pover apa kabar? Senang sekali hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan Anda Tentunya disini di sebuah program Di mana kita akan mengupas dan mengulas habis mengenai informasi tentang teknologi terbaru Saya tidak sendiri, Juliana juga hadir disini Hai apa kabar? Halo Ini terima kasih juga nih buat Gadget Lover yang sudah follow At Metro Underscore TV Dan juga Twitter kita di At Asus Underscore Indonesia Banyak tuh Juliana, banyak pertanyaan-pertanyaan juga Kita ngebahas tentang teknologi pasti Dan juga produk seputar produk Asus Ada satu pertanyaan kemarin Ini menurutku menarik banget Satu pertanyaan yang cukup klise Dan pertanyaan klasik banget Tapi sampai sekarang sulit untuk dijawab Ada pertanyaan Gimana caranya kalau dadah-dadah saya hilang? Itu paling bahaya itu ya Bahaya banget Semua orang pasti pernah mengalami itu Juliana pernah mengalami juga mungkin Karena kalau biasanya pengalaman begitu itu Terutama kita udah ngerjain sesuatu proposal misalnya Atau bikin report tahunan Udah capek-capek udah 200 halaman Tiba-tiba Laptopnya habis berat ya Terus lupa nge-safe lagi Belum sempet safe Lagi dari nol Bahkan yang lebih parah kadang-kadang kita udah safe Udah aman semuanya Tiba-tiba somehow gak tau kenapa harddisknya crash aja gitu kan Atau mungkin di USB anda Terus dibuka segala macem Nah itu paling sebel gitu ya Betul Nah untuk itu hari ini kita akan mencoba membantu gadget lover untuk mencari solusinya Plus nanti juga ada satu device atau satu laptop dari Asus Zenbook UX303 Yang juga katanya memiliki kapasitas penyimpanan sampai dengan Satu terabyte Satu terabyte So hari ini bersama dengan saya Benga Giovanni Dan saya Juliana Ini dia Tekno Lounge Di penghujung tahun Asus kembali mengembangkan sayapnya melalui peluncuran dua buah notebook Republic of Gaming Series atau ROG di Kuningan Jakarta Peluncuran kedua produk tersebut menandai kipra 11 tahun seri ROG Asus dan posisi Asus yang saat ini berada pada peringkat pertama pangsa pasar notebook Indonesia Saat ini Asus menguasai 50% pasar untuk konsumer notebook dan 68% untuk penguasaan pasar notebook gaming Peluncuran dua ROG Asus ini dimeriahkan oleh kehadiran tim game internasional Indonesia Yang merangkap sebagai brand amasador dari laptop ROG Asus yakni NXL dan Female Fighter Melalui ROG Strix GL702 dan GL553 Asus berusaha untuk menyasar pangsa kalangan entry gamer hingga hardcore gamer Peluncuran notebook ini juga dilakukan untuk merangkul beragam komunitas game yang kini ada di Indonesia Untuk ROG sendiri kita merangkul banyak ya untuk komunitas Kalau dari komunitas game pro sendiri kita punya ada misalkan kita kerjasama dengan tim NXL Itu adalah Counter Strike Global Defensive Dia merupakan tim nomor satu di Indonesia sampai saat ini Dan juga kita punya female fighters Dan kita juga ada kerjasama, kolaborasi dan kita berterima kasih banget Dengan para banyak konten-konten kreator yaitu youtuber-youtuber di Indonesia Banyaknya produk ROG dari Asus merupakan bagian dari tujuan Asus untuk menjawab berbagai permasalahan pengguna di Indonesia Beragam produk ROG diciptakan bukan hanya untuk bermain game Melainkan editing, videografi, hingga aktivitas lainnya sesuai dengan kebutuhan pengguna Terima kasih Nah ini dia Halo Apa kabar Mirip siapa gitu ya Akmal Molana Beliau ini dari Majaracip Ya Mungkin banyak yang penasaran kenapa sih data kita bisa hilang begitu saja Dan bagaimana prevention dan juga bagaimana kalau udah hilang What should we do? Betul banget Nanti kita nanya ya Siap ya mas Akmal ya Siap Oke kita akan kembali saat lagi Jangan kemana-mana Gadget Lover tetap di Tekno Lounge Saya mau bagi tips juga nih Supaya data gak hilang ya Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh 寺ismus Selamat DJ Kames Ken 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 Terima kasih telah menonton 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 Good luck Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton